Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kembali lagi di Agus channel terima kasih bagi kalian sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe saya doakan kalian panjang umur banyak rezeki dan juga bahagia selalu tentunya Oke sobat di video kali ini Agus channel akan memberikan informasi sebelah stik terbaru dari koda Oke daripada penasaran langsung saja kita ke videonya berikut ini baik sobat inilah tampilan indikator dashboard digital speedo dari kodas tipe 125 di sini ada indikator baterai jarak tempuh kebetulan sobat ini adalah tombol P yaitu pengaman jadi kita harus menekan handle rim terlebih dahulu sebelum kita gas agar roda berputar disini kecepatan dan bisa kita ubah dari kecepatan satu dua dan juga tiga sekitar informasi sobat sepeda listrik koda tipe 125 ini merupakan produksi terbaru dari pabrikan koda dari model sepertinya sepeda listrik ini tidak asing ya seperti tipe sebelumnya yaitu tipe 135 tapi membedakan disini adalah indikator dashboardnya berbentuk kotak oke sobat inilah tampilan tampak samping sepeda listrik koda tipe 125 warna merah ya sobat ya di bagian roda tetap menggunakan bantu bus ring 10 ukuran 14 dengan model yang trendy sepeda listrik ini mungkin diperuntukkan untuk kalangan remaja ya sobat ya dari anak sekolah SMP SMA ini kayaknya lebih cocok sobat bodinya yang bagus tadi tak terlalu besar cocok untuk kalangan cewek-cewek atau wanita inilah tampilan dari sepeda listrik koda tipe 125 untuk harga di pasaran sepeda listrik ini dipatok dengan harga kisaran 4,5 jutaan saja ya sobat untuk kelebihannya mungkin sepeda listrik ini mempunyai desain yang lebih fresh atau baru ya sobat ya tapi sayangnya di tipe 125 ini goda belum membawa fitur aki portable tapi meskipun aki belum portable sepeda listrik koda tipe 125 ini sudah recommended bagi kalian ya sobat khususnya dari kalangan ibu-ibu ataupun anak sekolah selamat menikmati ini ada pedal kayu bisa kita manfaatkan jika kita di jalan kehabisan baterai atau hanya sekedar untuk berolahraga ini kita coba nyalakan dengan menggunakan remote control dengan cara menekan tombol petir dua kali untuk mematikan kita tekan tembok terbuka satu kali baik sobat itulah tadi review sepeda listrik koda tipe 125 terbaru jika kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini agus channel ingatkan lagi agar kalian tidak lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepeda listrik dari agus channel oke sobat sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di agus channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati